Hai bismillahirrahmanirrahim Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada kali ini saya mau berbagi atau sharing bagaimana caranya mengganti vanbell pada mobil Avanza tahun 2020 2012 ya guys ini sudah saatnya untuk diganti ya karena sudah ada retakan-retakan patahan-patahan jadi harus segera diganti dan bagaimana cara menggantinya silahkan disimak saja videonya guys kita akan belajar bersama kita akan buka bersama sehingga nantinya bisa buka sendiri di rumah ini sudah saya siapkan untuk penggantinya Hai belveri bed kodenya 9004-a-strip-91057 Hai ini saya dibeli-beli di online shop ya guys ini karetnya seperti ini ya Hai Bando P4K 1735 9004-a-strip-91057 terus bagaimana caranya langsung saja kita lepas dulu tapi sebelumnya kalian harus siapkan alat-alatnya dahulu Hai yang pertama itu kunci Hai 12-13 kunci 12 disiapkan dahulu Hai kemudian Hai kunci sok juga disiapkan ya guys besok 14 guys siapkan biar mudah melakukannya kita lepaskan dulu di bagian bawah tapi kalau dari atas kelihatannya susah ya saya mau ngolong kebawah saja biar tidak susah atau lebih sedikit mudah guys walau kita buka dulu yang sebelah ini ya guys ya ini enggak usah dilepas tapi cuma dikendorong saja guys dikendorong saja nggak usah dilepas guys kita naik lagi dari atas ini biar lebih jelas kita dari sini saja di bawah sini di bawah sini di rabat dulu guys di rabat dahulu itu ada pot 14 guys kita kendorin pelan-pelan saja guys jadi nggak usah buruk-buruk pertama-tama kita kendorin dulu yang sebelah sini ya guys dengan kunci sok 14 maaf ya ini agak susah ini tangan satunya sambil memegang kamera jadi agar-agak susah ya jadi ini bisa dilakukan sendiri ya terus kita kendorkan dengan kunci 12 nya guys sebelah sini guys ini kebetulan sudah saya kendorin ya guys ini dikendorin saja nggak usah dilepas guys jadi ini bisa dilakukan sendiri di rumah Hai posisinya seperti ini Hai terus buat teman-teman sebelum kalian melepas fanbelnya ini atau tali fanbelnya ini kalian lebih baik di foto dahulu atau di video dahulu biar nantinya tidak lupa walaupun nanti lupa itu bisa melihat foto atau videonya yang sudah di rekam tadi guys jadi kita nggak pusing sekali lagi di foto atau di video dahulu ya guys biar nanti kalau ada kebingungan kita bisa melihat video yang telah direkam tadi guys oke kita langsung saja kita lepaskan kita lepaskan file fanbelnya guys itu jalurnya seperti itu guys ini maaf ya ini tangannya sambil memegang kamera ya jadi agak susah ya itu kita tarik di sebelah tangan guys nanti alternaturnya itu menarik ke depan ya jadi nanti otomatis kendor ya seperti ini ini sudah saya itu tadi nggak kelihatan di kamera ini kita kendorin dahulu jadi kita tinggal melepasnya guys ini itu sudah kendor lagi sudah bisa dilepas kita lepas saja seperti melepas pada umumnya ya jadi sangat mudah sekali tentunya guys seperti ini guys ini sudah terlepas jadi caranya sangat mudah sekali yang penting teliti ini ya teman-teman ya kita lihat saja funbelnya funbelnya sebentar kita pasin dulu ke kamera ya guys maaf ya ini sambil memegang kamera jadi agak kesusahan ini funbelnya ya sebentar dulu kita fokuskan dulu ini ya guys ini sudah mulai retak-retak ini mengalami keretakan ya jadi sudah waktunya sudah saatnya kita ganti biar nanti tenaga tambah joss lagi guys oke mari kita ganti dahulu guys dengan tali yang baru tadi ini kebetulan tadi itu sudah saya pasang ya guys tapi tidak saya video ya tapi pada dasarnya sama ya kita tinggal balik dari cara membukanya ya ini sudah saya pasang dan tadi tidak sempat saya video ya karena agak susah ya memasang dengan menyotting ya jadi alurnya seperti ini guys kita pasang dari bawah dulu kita puterin kesini ya sebelah sini terunjuk saya itu ke atas terus muter ke bawah kesini terus terus naik lagi muter lagi kesini lagi ya jadi di pasin saja ya kebalikannya daripada pelepasannya jadi kalau kalian lupa itu tadi dilihat saja videonya ataupun foto-fotonya tadi ya guys jadi nanti bisa pas lagi ini untuk kereta yang lama ya yang sudah pecah-pecah dan sudah waktunya kita ganti ini ya guys sudah pecah-pecah ya terus sesudah kita memasangnya kita karetnya masih kendur tentunya masih kendur kita setel dulu ya karetnya supaya kita kencang guys ini kita kita kencangin ya guys biar agak biar kencang dan juga pas ya kekencangannya ya kita tenet-tenet kayak gini ya tekan-tekan ya tekan-tekan sampai dengan setelan yang pas terus ini dikunci ya guys juga di bawah juga dikunci juga jadi caranya seperti itu jadi caranya sangat mudah sekali dan bisa dilakukan sendiri oleh teman-teman di rumah tanpa harus dibawa ke bengkel ataupun ke jasa orang lain sehingga bisa menghemat keuangan kita ya guys ya ini bisa dilakukan pas waktu kalian libur guys mungkin tidak bekerja ataupun sudah pulang kerja untuk mengisi hari-hari liburan kalian tentunya guys oke saya kira cukup sekian dulu video dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan mohon mohon di maafkan ya guys ya jadi seperti ini ya ini penampakannya ya guys ini penampakannya seperti ini sebelum dibuka ya jadi ini pas kalau lupa misalkan ini bisa dilihat sekali pemasangannya seperti ini ya guys ya oke mudah-mudahan video ini bermanfaat saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati